Bacaan di Turgi Kamis, 7 Juli 2022, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-14. Bacaan dari Nubuat Hosea Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anak itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Aku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunjukkanlah seri wajahmu, ya Tuhan, maka selamatlah kami. Tunjukkanlah seri wajahmu, ya Tuhan, maka selamatlah kami. Hai gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerup, tampillah bersinar. Bangkitlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Tunjukkanlah seri wajahmu, ya Tuhan, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit, dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungi batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Tunjukkanlah seri wajahmu, ya Tuhan, maka selamatlah kami. Alleluia, 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 Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Alleluia, 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 Alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju dua helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomorrah akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus.